Pak Ari, apakah tindakan tentara Papua Nugini ini bisa dibenarkan langsung menembak nelayan Indonesia yang diduga melanggar batas negara? Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan duga cita terhadap nelayan kita yang tewas ditembak oleh aparat Papua Nugini. Sejatinya apa yang dilakukan oleh tentara Papua Nugini ini tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum internasional. Karena ketika katakanlah ada pelanggaran di wilayah laut Papua Nugini, ada pun yang bisa dilakukan adalah menghentikan laju kapal, tidak melumpuhkan anggota ABK-nya. Jadi dalam hal ada pelanggaran, kapal aparat itu tentu harus menghentikan. Kalau kapal tersebut melarikan diri, tentu ada protap atau ada SOP yang harus dilakukan. Ketika kapal itu tidak mau berhenti, dia harus menggunakan semacam pelakson. Kalau tidak mau berhenti juga, dia harus menembakkan ke sebelah sisi air, sehingga cipratan air itu terlihat. Kalau tidak berhenti juga, maka yang ditembak adalah lambung kapal yang tidak ada awang kapalnya. Nah ini jelas ketika terdapat korban tewas, nah ini terjadi pelanggaran. Pelanggaran protap yang dilakukan oleh militer dari Papua Nugini. Dan Indonesia harus jelas meminta pertanggung jawaban daripada didakan tersebut.